Pemirsa setelah Tanggul Jakarta tahap 1 selesai, Kementerian PUPR kini melanjutkan pembangunan Tanggul Jakarta Jilid 2 yang berlokasi di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru, kita segera bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan Juru Kamera Yusuf Fajar langsung dari Cilincing, Jakarta Utara. Tezar, bagaimana progres pembangunan Tanggul Jakarta Jilid 2 saat ini, Tezar? Ya, Eliza, hingga saat ini diklaim oleh Kementerian PUPR yang melaksanakan proyek dari Tanggul Laut Jakarta sepanjang 4,5 km di titik Muara Baru dan juga Kali Baru, Jakarta Utara. Ini progresnya sudah mencapai 84 persen dari penilasayannya, di mana memang proyek ini dilakukan di sepanjang 4,5 km yang dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama di titik Muara Baru, Jakarta sepanjang 2,3 km dan ditargetkan ini akan rampung pada Agustus mendatang dan diklaim saat ini progres di titik itu sudah mencapai 1,7 km. Sementara untuk di tempat saya berdiri, ini di titik Kali Baru dan di sini akan dibangun sepanjang 2,2 km dan memang diklaim ini sudah mencapai 2 km. Dan memang kalau kita ingat bersama, Eliza, bahwa pembangunan dari Tanggul Laut Jakarta atau yang lebih dikenal sebagai proyek pengaman pesisir ibu kota ini, ada 3 tujuan utamanya yang ingin dicapai dari pembangunan Tanggul Laut Jakarta. Yang pertama tentunya adalah untuk mengurangi potensi abrasi di pesisir Jakarta. Dan yang kedua adalah untuk mencegah banjerob yang kerap terjadi hampir setiap bulannya ketika air laut pasang di titik Jakarta Utara. Dan yang ketiga adalah upaya untuk penataan kawasan pesisir Utara Jakarta. Karena memang kalau Eliza lihat di tempat saya berdiri ini terlihat seperti taman dan inilah merupakan salah satu titik percontohannya. Dimana selain nanti setelah dibangun Tanggul Laut, nanti juga fasilitas lain juga akan dibangun seperti misalnya jalan inspeksi dan juga adanya taman-taman yang dapat dimanfaatkan oleh warga sebagai media sosialisasi. Memang kalau kita lihat bahwa taman ini baru dibangun sekitar 500 meter dan ini sudah menjadi tempat untuk para warga di sini bersosialisasi. Bahkan kami pantau juga di sore tadi juga anak-anak banyak juga yang sudah mulai menggunakan taman ini sebagai arena bermain mereka. Eliza? Ya, Tezar, lalu kapan target dari penyelesaian pembangunan Tanggul 2 ini, Tezar? Ya memang kalau untuk target di titik kali baru ini, ini direncanakan pada awalnya akan dapat rampung sepanjang 2,2 km. Pada Juni mendatang, artinya tinggal beberapa bulan lagi. Tapi ketika kami tadi menanyakan kepada pihak pekerja juga di sini bahwa mereka mengatakan bahwa nampaknya untuk di titik tahap kedua ini di kali baru akan rampung lebih cepat dalam beberapa pekan lagi bahwa tanggulnya ini sudah dapat terpasang secara utuh sepanjang 2,2 km. Karena memang proyek ini menggunakan salah satu teknis atau teknologi yang pertama kali dipasang untuk pemasangan tanggul-tanggul yang ada di Jakarta dengan menggunakan inner boring yang diklaim bahwa prosesnya bisa lebih cepat di mana setiap harinya bisa terpasang 4 sampai 5 boring atau tanggul. Begitu dan memang maksimal ini bisa dipasang hingga 7. Dengan teknologi ini kemudian prosesnya dapat dipercepat dari target yang awalnya Juni dan diklaim untuk tanggul di titik ini akan rampung pada beberapa pekan mendatang. Dan sebagai informasi saja Elisa bahwa 4,5 km yang dibangun oleh Kementerian PUPR ini hanya bagian kecil dari proyek besarnya. Jika kita ingat NCICD atau pembangunan terpadu pesisir ibu kota negara atau PT PIN yang direncanakan akan dibangun sepanjang 120 km di sepanjang pesisir Jakarta di mana proyek ini akan dibagi-bagi dan dilakukan oleh beberapa institusi dari mulai Kementerian PUPR dalam halnya pemerintah pusat, kemudian juga Pemprov DKI Jakarta, BUMD, kemudian juga BUMN serta pihak swasta yang akan melaksanakan proyek secara keseluruhan ini. Demikian Elisa.